Intro Kalau bicara soal mimpi, 1 juta dolar itu untuk memudahkan ya, vision boardnya begitu lah kira-kira kan. Nah, saya mengundang tamu spesial juga untuk kita nanti bertiga ngobrol-ngobrol. Kalau Anda disebut seorang motivator, yang satu ini agak-agak undik gini. Biasanya profesi seperti dia ini yang dicari-cari aparat, tapi dia beda. Dia seorang main provokator, langsung saja tamu saya berikutnya, Prasetya M. Brata. Oke, Mas Pras, welcome. Halo. Apa kabar? Baik. Kelihatan ya? Apa kabar, baik. Luar biasa. Jadi kayak begini tampang provokator? Nggak ketahuan kan? Jangan sampai ketawa. Jangan sampai ketawa. Silahkan, silahkan, silahkan. Apa maksudnya itu main provokator itu? Saya tidak berani menyebut motivator. Karena sebetulnya saya tidak dapat memotivasi orang. Karena orang itu memutuskan sendiri untuk dirinya termotivasi atau tidak. Misalnya mengundang Mbak Meri, mengundang saya dengan kata-kata yang sangat bersemangat. Tetapi kalau dia tidak menerima kata-kata kita, tidak setuju, kemudian tidak menjadi satu keputusan dan keyakinan, tidak akan menggerakkan dia. Maka sebetulnya, ya ini sebetulnya cuma masalah brand komersial saja. Pada intinya kami ini memberikan inspirasi, memberikan pilihan-pilihan pemikiran untuk mereka semua itu memutuskan sendiri. Ini adalah keyakinan saya dan kemudian dia wujudkan. Kita mengalami apa yang kita percaya. Betul. Tapi Anda berdua, termasuk Anda, Mas Pras, itu bertugas untuk membuat orang-orang tersebut menjadi terbuka pikirannya. Semua bisa dilakukan begitu kan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau dia sudah yakin dan dia berubah, lebih dasar dong ya. Anda sering mengatakan Indonesia bisa begitu ya. Indonesia... Mary Riana. Beliau ini, beliau ini. Betul. Jadi saya selalu di semua seminar, bahkan saya bikin lagu judulnya Indonesia Pasti Bisa. Ini bukan lagu kampanye kan? Bukan. Untuk pemilihan presiden gitu enggak ya? Saya dukung, saya dukung. Memprovokasi ini. Memang tugasnya memprovokasi. Tapi kenapa Indonesia Pasti Bisa? Karena semangat Pasti Bisa itu sih yang ingin saya tularkan. Karena Indonesia kan bukan hanya merdeka. Tapi kita juga pasti bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Pasti bisa optimis. Pasti bisa menjadi negara yang maju, negara yang kuat. Jadi, kata-kata Pasti Bisa itu adalah sebuah kata ajaib ya. Yang benar-benar membuat saya bisa bangkit kembali dan semangat lagi. Jadi, kata-kata itulah yang juga saya tularkan. Tapi bagaimana Anda berdua untuk diri sendiri, kemudian memprovokasi diri sendiri, memotivasi diri sendiri? Memang setiap hari, meskipun kami kepada orang lain sering mengungkapkan kata-kata yang memberdayakan mereka, tetapi ujian selalu datang dari alam untuk kami sendiri. Alam selalu menyediakan ruang untuk saya menguji apa yang saya katakan, saya ajarkan. Ya, akhirnya kita selalu berlatih dengan apa yang kita ajarkan. Contohnya misalnya, baru-baru ini saya di Jambi. Di Jambi ada training dua hari. Di tengah training saya sakit, kemudian di opnamo. Kenapa? Karena malam sebelumnya itu perut saya naik asam lambung. Kenapa? Karena staf saya menyodorkan vitamin C cair dan kemudian saya teguh. Nah, kalau saya ini sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, maka saya katakan, saya sakit ini gara-gara staf saya ini menyodorkan, mestinya dia bisa mikir dong. Tetapi kemudian saya jeda sebentar, tidak, ini 100% tanggung jawab saya. Karena ketika staf saya menyodorkan, saya dapat menolak. Saya memahami diri saya sendiri, eh kalau minum itu tanpa diisi, itu asam lambung naik. Tapi apa yang terjadi, saya sendiri yang memutuskan minum dan kemudian saya sakit. Maka akibat saya disebabkan oleh sebab yang saya lakukan sendiri. Itu sebagai contoh, meng-apply ke diri sendiri. Besoknya staf Anda sodorin lagi, karena dia tahu, bos saya itu pilihan di tangan dia. Jadi nggak apa-apa, bukan salah saya. Dan dia juga tahu, kalau habis itu dia akan dipecah. Saya nggak tinggal sampai ke situ. Tapi saya punya video Anda. Video saya? Saya belum tahu videonya apa sebenarnya, tapi kita coba lihat dulu sama-sama. Ini video tahun lalu ya, tahun 2015, di bulan Mei. Di saat saya kembali bertemu dengan Anthony Robbins. Jadi Anthony Robbins itu adalah salah satu tokoh idola saya. Motivator terkenal di seluruh dunia. Kembaran saya. Jadi ini sih, ini benar-benar apa ya, peristiwa yang sangat-sangat berkesan. Kenapa? Karena di saat saya waktu dulu susah, satu hal saya pernah datang ke sebuah seminar. Seminar Anthony Robbins. Dimana Mas Inge? Itu di Singapura. Masih di Singapura. Jadi waktu saya masih kuliah, uang juga sangat terbatas. Cuma karena saya tahu bahwa, aduh, karena kisah dia itu menginspirasi saya. Bayangkan dari seorang janitor ya, seorang pembersi toilet. Bisa menjadi multimilioner, bisa menjadi sukses. Itu ngeliatin apa sih? Foto apa? Oh, oke. Nah, jadi ini setelah tahun 2011, eh, sorry, 2001. Pertama kali saya ketemu dengan Anthony Robbins. Dan saya ini, berarti 14 tahun setelah itu. 14 tahun setelah pertemuan pertama dalam seminar itu? Betul, akhirnya saya bisa ketemu lagi dengan beliau. Dan saya sudah bisa menunjukkan bahwa sekarang saya sudah berhasil menunjukkan mimpi saya. Saya bawa foto saya tahun 2001 ketika pertama kali saya ketemu dengan dia. Saya tunjukkan, ini loh ketika saya ketemu dengan kamu. Dan saya janji. Itu foto waktu itu ya? Foto. Dan saya tunjukkan bahwa saya sudah bisa mengubah hidup saya. Saya bisa dapat 1 juta dolar. Bahkan saya tunjukkan, saya kasih DVD film Mary Rianya juga ke beliau. Saya kasih ada komik Mary Rianya juga. Tapi yang paling penting saya bilang ke dia bahwa, saya bersyukur karena saya bukan hanya mendapatkan 1 juta dolar, tapi sekarang saya bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan 1 juta orang. Khususnya di Indonesia. Indonesia 240 sekian juta, jadi bukan cuma sejuta. Ya, berjuta-juta orang ya di Indonesia. Dan ya, saya berterima kasih kepada dia karena dia bisa meyakinkan saya bahwa setiap orang itu bisa. Bisa. Bisa sukses. Karena saya percaya sukses itu hak setiap orang. Tapi nggak semua orang mau memperjuangkan hak-haknya. Betul. Saya tepuk tangan dulu. Kita semua tepuk tangan. Tapi memang dibalik orang sukses pasti ada sesuatu yang, apa ya istilahnya ya, yang membuat pintu mata hatinya terbuka pertama kali untuk akhirnya memulai gitu kan. Iya. Dan itulah bagi seorang meririana pria bernama Anthony Robbins. Bukan matan pacar kan. Bukan. Nggak usah diklarifikasi. Tapi benar yang kata Mas Pres bilang ya, karena kan, coba bayangkan ya, ketika pada saat itu mungkin Anthony Robbins berbicara kepada ribuan orang. Tapi berapa banyak ya hidupnya berubah? Hanya dia yang benar-benar take action, berbuat sesuatu, memutuskan, mengambil keputusan untuk bisa melakukan sesuatu. Tapi Mas Pres, bagaimana dengan sekian ratus juta orang Indonesia, bagaimana membuat atau memprovokasi dia untuk, ayo kita berubah gitu? Keep provoking. Terus-terusan aja ya? Bagi saya, hasil itu hanya dampak saja. Dari proses yang saya lakukan, saya, titik balik saya adalah ketika saya merasa gundah ya. Nah, pada saat itu saya masih kerja di korporasi, kemudian kantor saya di buncit, saya melihat jalur busway itu dibajak oleh mobil-mobil pribadi. Saya kemudian berpikir, bagaimana Indonesia ini bisa berkah, bisa makmur, bisa maju. Kalau secara kasat mata terdemonstrasikan, di jalan orang mengambil hak orang lain. Busway itu adalah haknya penumpang keras Jakarta yang membayar lebih untuk mendapatkan kelancaran. Dibajak. Nah, di saat itulah kemudian saya... Sudah itu, kalau dilarang, yang membajak lebih marah lagi ya? Oh, lebih marah. Akhirnya saya, gimana caranya saya membagi kegundahan saya ini, dan kemudian saya mulai menulis blog, saya menulis buku, dan akhirnya buku ini tersebar. Judulnya, waktu itu? Provokasi. Provokasi. Oke, sebelum Anda memprovokasi lebih lanjut, kita ambil minum dulu ya, biar nggak cegukan nanti di provokasi gitu kan. Oke, Pak Bisa, jangan kemarah-marah, tetap bareng saya dalam DK Show.